Beri terbaik dengan hati yang tulus. 2 Tawari Pasal 24 Ayat 4-5, 10, 14 Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam, dan orang Lewi, dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel, untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Maka bersukacitalah semua pemimpin, dan seluruh rakyat, mereka datang membawa pajaknya, dan memasukkannya ke dalam peti itu, sampai penuh. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan, dalam rumah Tuhan. Raja Yoas kembali memerintahkan semua orang Israel, untuk memberikan persembahan, kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan, disajikan pertama kali, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ini ada di kejadian Pasal 4 Ayat 3-4. Setelah itu berbagai jenis persembahan, ditetapkan supaya umat Tuhan, dapat memahami betapa hebatnya dosa, dan pentingnya menyembah Tuhan, kita bisa lihat ini di Imamat Pasal 1 Ayat 2. Selain dari korban bakaran yang disebutkan di sini, Imamat Pasal 1 Ayat 3-17, Tuhan menuntut korban penebus dosa, Imamat Pasal 4 Ayat 3-21, Korban Penghapus Salah, Imamat Pasal 5 Ayat 14-6 Ayat 7, dan Korban Keselamatan, Imamat Pasal 3 Ayat 1-17. Di Kitab Maleaki, Tuhan juga menegur umat Tuhan, karena mereka mempersembahkan, binatang yang cacat atau sakit, ada di Imamat Pasal 1 Ayat 6-14. Namun, unsur penting di dalam membawa persembahan kepada Tuhan, adalah hati yang tulus, yang mempersembahkan hal terbaik yang dimilikinya, Imamat Pasal 22 Ayat 21. Marilah kita memberikan, persembahan kepada Tuhan, yang terbaik dari hati yang tulus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, Amin.